Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudaraku sekalian, senang bisa berkelali bersama-sama beribadah, memuci dan mengagumkan nama Tuhan. Untuk itu, mari kita mulai ibadah hari ini, Minggu 17 Mei tahun 2020, dengan berdoa bersama. Bapak, kami mencap syukur untuk anugerah dan kebaikan-Mu, di mana kami boleh beribadah kepadamu saat ini, dalam keadaan sehat, baik tubuh, jiwa maupun roh kami. Pimpin dan berkatilah ibadah kami ini dari Allah sampai akhirnya, biarlah hanya namamu yang dipuji dan ditinggikan dalam ibadah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan jurus nama kami, kami panjatkan doa kami. Amin. Mari kita puji dan agungkan nama Tuhan. Kalau aku cari damai, hanya aku dapat di dalam Yesus. Kalau aku cari ketenangan, hanya aku temui di dalam Yesus. Kalau aku cari damai, hanya aku dapat di dalam Yesus. Kalau aku cari ketenangan, hanya aku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat mengikutku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawabanku. Hanya Yesus jawabanku. Terima kasih. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama menerima pesan firman Tuhan Yalah firman Tuhan yang kita terima boleh menguatkan dan menegukan iman kita Semakin hari kita semakin menyenangkan hatinya Berserah kepada Yesus tubuhmu dan jiwaku Kukasihi, kupercaya, kuikuti dia terus Berserah kepada Yesus Kukasihi, kupercaya, kuikuti dia terus Aku berserah Aku berserah Kepadamu Jumlah Aku berserah Aku berserah Haleluya Haleluya Jumlah Aku berserah Aku berserah Aku berserah Aku berserah Alhamdulillah selamat Kepadamu curu selamat kami Kami menyerahkan hidup kami Kualah sumber kekuatan kami Perlindungan kami Tempat persembunyian kami Allah yang kami percayai Kami terju, kami aman Dalam perlindunganmu ya Bapak Terserah kepada Yesusku Berikan diriku Beri kasihmu dan kuasa mudia Berkati anakku Aku bersenang Aku bersenang Aku bersenang Aku bersenang Aku bersenang Kepadamu curu selamat Aku bersenang Aku bersenang Kembali beribadah Memuji Mengagungkan namamu Melalui suara kami Buah bibir yang memuliakan namamu Biarlah semua yang kami Persembahkan di hadiratmu Menjadi persembahan Korban syukur yang Menyukakan hatimu Tiba saatnya kami Tiba saatnya kami mau Duduk diam Mendengarkan firmanmu Kurapi hambamu yang Kau telah persiapkan Untuk boleh menyampaikan Isi hatimu Terima kasih Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami mengucap syukur Kami berdoa Amin Shalom Selamat pagi Bapak Ibu semuanya Salam damai sejahtera Bagi kita sekalian Ibadah hari ini Minggu 17 Mei 2020 Firman Tuhan berjudul Menyerahkan segala Kekhawatiran kita Bagian yang kedua Minggu lalu saya menyampaikan Khotbah dari 1 Petrus pasal 5 ayat 7 Dimana firman Tuhan berkata Serahkanlah segala Kekhawatiranmu kepadanya Sebab ia yang memelihara kamu Dalam terjemahan sederhana Disebutkan serahkanlah Kepada Allah semua masalah Yang membuat kalian khawatir Karena dia peduli terhadap kalian Dari kalimat firman Tuhan tersebut Ada tiga hal yang mendasar Dan sangat penting Yang perlu kita mengerti Yang pertama kita harus Mengenali masalah kita terlebih dahulu Yang kedua kita harus Menyerahkan masalah kita kepada Allah Dan yang ketiga kita harus Kita harus belajar percaya akan janji Tuhan Janji akan pemeliharaannya Dan saya sudah menyampaikan di bagian yang pertama Tentang mengenali masalah kita Kita harus bisa mengenali masalah tersebut Bersumber dari kesalahan kita Kesalahan keputusan atau cara hidup kita di masa lalu Atau murni karena di luar kendali kita Dan karena kita setia melakukan kebenaran Kalau memang itu kesalahan kita Pertama-tama kita harus introspeksi diri Koreksi diri Bertobat Minta ampun sama Tuhan Dan membenahi Cara hidup yang salah tersebut Dengan cara hidup yang baru Kita tidak boleh Menyalahkan Tuhan Menyalahkan orang lain Padahal itu hasil taburan kita Kalau masalah itu murni Karena di luar kendali kita Misalnya masalah corona ini kan murni di luar kendali kita Tetapi kadang-kadang yang membuat masalah ini Lebih rumit Lebih berat Adalah Hal-hal yang dulu kita lakukan Dulu kita putuskan salah Yang membuat masalah pandemi ini Lebih terasa berat Kita cek dulu Kita periksa dulu Karena banyak orang Setiap kali menghadapi masalah Karena dia tidak mengenali Akar atau penyebab dari masalah tersebut Dia cenderung Menyalahkan orang lain Cenderung menyalahkan Tuhan Atau memilih berespon salah Saya juga menyebutkan minggu lalu Mengenai tiga hal Atau tiga sikap yang membuat Masalah yang kita hadapi Terasa lebih berat Sehingga seolah-olah kita tidak sanggup menanggungnya Yang pertama Karena sikap terlalu mengasihani diri sendiri Seolah-olah kita ini punya masalah yang paling berat di dunia Yang lain itu ringan semua Dan kita juga berpikir Kok dalam situasi masalah yang sangat berat Tidak ada orang yang peduli Tidak ada orang yang menolong saya Itu namanya sikap mengasihani diri Yang kedua Terlalu fokus pada masalah tersebut Bukan pada kebesaran kuasa Allah Tetapi kalau fokus kita kepada Tuhan Fokus kita kepada Sesama kita Orang-orang yang masalahnya mungkin lebih berat daripada kita Bahkan Kita membantu mereka Menolong mereka Melayani mereka Masalah yang kita alami memang tidak berkurang Tetapi kemampuan kita Jadi lebih besar Lebih kuat Di dalam menanggung beban tersebut Kita bisa berpikir Oh iya iya Ternyata ada orang lain Yang punya masalah lebih berat dari saya Kok mereka itu tidak ngeluh Tidak marah Kok saya Kondisinya sebenarnya jauh Lebih enak Lebih baik Kok saya marah-marah Saya ngeluh Saya komplain Dan sebagainya Yang ketiga Karena terlalu lemah Otot-otot rohani kita Kita tidak melatih Mengembangkan otot rohani kita Sehingga ketika Terjadi masalah Karena otot rohani kita lemah Kita tidak sanggup menanggungnya Seperti yang saya gambarkan minggu lalu Sebenarnya kecelakaan yang saya alami Sebenarnya kecelakaan yang saya alami Hantaman mobil dari samping itu tidak terlalu keras Walaupun sampai motor saya jatuh Posisi jatuh saya memang tidak menguntungkan Tetapi Kalau saya runut dan saya pikir-pikir Itu terjadi karena otot-otot saya tidak elastis Tidak kuat Kenapa bisa seperti itu ya Karena saya jarang berlatih Jarang olahraga Kalau saya mungkin Orang yang terbiasa olahraga Otot-otot saya kuat Otot-otot saya elastis Kemungkinan besar kecelakaan Seperti itu tidak sampai Berakibat fatal Seperti yang saya alami Nah itu juga gambaran Dari kondisi rohani seseorang Orang yang tidak pernah latihan Memperkuat Melatih otot-otot rohaninya Masalahnya mungkin bukan masalah besar Hanya masalah kecil di rumah Masalah kecil di gereja Masalah tidak seberapa Soal keuangan Soal pekerjaan Tetapi Memilih jalan pintas Berespon salah Bahkan ada yang sampai Bunuh diri Murtad Meninggalkan Tuhan Dan sebagainya Apakah orang lain tidak mengalami masalah seperti itu Ya banyak yang mengalami masalah seperti itu Tetapi yang lain mungkin tetap tegar Bahkan yang tidak Kenal Tuhan sekalipun Jadi betapa pentingnya Kita punya mental dan spiritual Yang kuat Bukan saja diperlukan Hikmat Kebijaksanaan Untuk menyelesaikan sebuah masalah Tetapi juga Diperlukan Daya tahan Kekuatan Mental dan spiritual Untuk kita mampu menanggungnya Nah latihan-latihan Selain disiplin rohani Seperti doa Membaca Alkitab Belajar bersyukur Nyanyi Nyembah Ibadah Melayani Tuhan Ada juga latihan-latihan yang kita bisa lakukan Seperti Belajar untuk berespon benar Atas setiap masalah yang kita hadapi Kalau respon kita Setiap kali ada masalah benar Maka otot rohani kita tuh Makin kuat Dan untuk pengalaman berikutnya Waktu ngalamin masalah Respon kita jauh lebih bijaksana Jauh lebih baik Minggu lalu juga saya sampaikan Bahwa kita tidak boleh Menyepelekan atau meremehkan Masalah tersebut Terutama masalah yang dapat mencuri damai sejahtera kita Masalah yang membuat kita gelisah Panik Takut Kecewa Menjadi tidak produktif lagi Itu jangan disepelekan Itu jangan dianggap remeh Itu harus kita selesaikan Itu harus kita atasi Atau kita kendalikan Karena kalau tidak Jenis masalah seperti itu Akan mencekik iman kita Dan membuat pertumbuhan spiritual kita Mati kering Itulah yang ditulis oleh kitab suci Dalam perumpamaan tentang penabur Sebagai penyebab Benih tidak bertumbuh Atau mati Atau tidak berbuah Tiga hal itu antara lain Tipu daya kekayaan Kenikmatan hidup Atau keinginan-keinginan lain Dan yang ketiga Kekhawatiran hidup Yang kedua Kita belajar untuk menyerahkan Segala kekhawatiran kita Kepada Allah Namun disini kita harus menyamakan konsep dulu Terutama Soal Arti dari menyerahkan kekhawatiran kita ini Karena banyak orang gagal paham di area ini Akibatnya bisa nanti Salah dalam praktik atau penerapannya Kalau paham kita salah Pengertian kita salah Ajaran kita salah Praktiknya pasti salah Penerapan atau pengalamannya pun nanti akan salah Itu yang sering saya singgung di dalam Renungan-renungan atau Dalam penyampaian khutbah saya Mengapa Kebenaran firman Tuhan itu Ajaran Firman Tuhan itu harus kita mengerti Supaya kita bisa melakukannya dengan benar Tidak mungkin Seseorang bisa melakukan firman Tuhan dengan benar Kalau pengertiannya salah Kalau konsepnya salah Otomatis Nanti secara pengalaman rohani pun juga akan salah Harus dimengerti bahwa yang pertama Menyerahkan segala kekhawatiran kita Kepada Allah Tidak sama artinya dengan Menyerahkan tanggung jawab kita Kita harus belajar menyerahkan perasaan khawatir Takut Gelisah Cemas Panik Dan suasana hati yang lain yang tidak Enak Yang buruk kepada Allah Dalam doa dan ucapan syukur Namun ini tidak sama artinya kita terus Kemudian melupakan apa yang menjadi Tanggung jawab kita Tanggung jawab yang mana Ya tanggung jawab kita sebagai manusia ciptaan Allah Sesuai dengan Posisi Peran Harkat Dan martabat kita sebagai manusia Sebagai Sebagai Anak Sebagai seorang istri Sebagai seorang suami Sebagai jemaat Sebagai pemimpin umat Sebagai karyawan Sebagai bos Sebagai warga negara Masing-masing kita punya peran Yang harus kita ambil Tanggung jawab yang harus kita lakukan Ketika orang Kristen Dilarang untuk Khawatir Diajarkan untuk menyerahkan Segala kekhawatirannya Kepada Tuhan Itu bukan berarti Orang Kristen Diajarkan untuk Mengabaikan Tanggung jawabnya Orang Kristen Orang Kristen tidak pernah Diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus Maupun para rasul Untuk Mengabaikan tanggung jawab Sebaliknya Dalam kekristenan Kita Diajarkan Untuk betul-betul Melakukan Tanggung jawab kita Secara Maksimal Di bidang kita Masing-masing Dan orang yang Setia Dalam melakukan Tanggung jawabnya Dalam perkara-perkara Yang kecil Tuhan akan Percayakan Perkara-perkara besar Tuhan akan Berikan Kepercayaan Atau Tanggung jawab Yang lebih besar Kalau kita Tidak benar Soal tanggung jawab Tanggung jawab Kecil Firman Tuhan Katakan Kita juga Pasti Tidak benar Soal tanggung jawab Yang besar Kalau dalam Urusan dengan Masalah yang kita Hadapi Ya tanggung jawab Dalam arti Bekerja Mengembangkan diri Belajar Cari kebenaran Dan masih banyak Yang lain Yang harus kita Lakukan Sesuai dengan Tanggung jawab Atau peran kita Bukan hanya Duduk manis Duduk santai Di rumah Sambil menunggu Berkat turun Dari langit Hal tersebut Tidak pernah Diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus Jadi harus Dicatat Harus dicamkan Terlebih dulu Bahwa menyerahkan Segala Kekhawatiran Kita Tidak sama Artinya Dengan Menyerahkan Tanggung jawab Yang kedua Harus bisa Dibedakan Antara Menyerah Kalah Atau Menyerah Dan Berserah Kepada Allah Ini dua kata Yang mirip Tetapi artinya Jauh berbeda Orang yang Menyerahkan Segala Kekhawatirannya Kepada Allah Itu sama Dengan Berserah Itu sama Itu identik Tetapi Ini tidak Sama Dengan Menyerah Kalah Orang Yang berserah Kepada Tuhan Itu Bersifat Aktif Berpegang Teguh Positif Orang Tersebut Tetap Percaya Terus Mencari Genda Tuhan Terus Melakukan Segala Upaya Yang terbaik Sesuai Dengan Genda Allah Itu Orang Yang berserah Kepada Allah Sebaliknya Orang Yang menyerah Kalah Itu adalah Orang Yang putus Asa Atau Putus Harapan Orang Yang berhenti Berharap Orang Yang berhenti Berjuang Orang Yang memilih Berhenti Melayani Tuhan Berhenti Mengasihi Tuhan Berhenti Mengasihi Sesamanya Berhenti Mengiring Yesus Dan Yang lain Yang sifatnya Negatif Itu Namanya Menyerah Ia tidak Mau lagi Berusaha Tidak Mau lagi Berjuang Memilih Mundur Atau Menyerah Jadi Surahku Sekalian Tuhan Mengendaki Kita Berserah Bukan Menyerah Seperti Lagu Yang tadi Kita Nyanyikan Syairnya Disebutkan Misana Berserah Kepada Yesus Tubuh Roh Dan Jiwaku Kukasihi Kupercaya Kuikuti Dia Jadi Disana Sesuai dengan Lagu ini pun Kita melihat Bahwa Berserah itu Sifatnya Aktif Aktif Mengasihi Tuhan Aktif Percaya Tuhan Aktif Untuk Menyerahkan Seluruh Hidup Kita Kepada Allah Tetapi Kalau orang Sudah Menyerah Jadi Sudah Berhenti Mengasihi Tuhan Berhenti Percaya Sama Tuhan Ah itu Omong kosong Itu Omong kosong Itu Apa yang Alkitab Katakan Omong kosong Itu Apa yang Pendeta Katakan Omong kosong Itu Semua Tentang Kekristenan Dan itu Ciri Orang Yang Menyerah Kalah Tuhan Tidak Pernah Menghendaki Yang demikian Jadi Ini Beda Jawa Artinya Antara Menyerah Dan Berserah Yang Ketiga Kita Juga Harus Mengerti Bahwa Menyerahkan Segala Kekhawatiran Kita Kepada Allah Tidak Sama Artinya Dengan Menyangkali Atau Menolak Bahwa Kita Memang Memiliki Perasaan Takut Perasaan Khawatir Perasaan Cemas Panik Dan Sebagainya Kita Juga Tidak Menyangkali Bahwa Kita Punya Masalah Kita Jujur Kita Punya Masalah Kita Jujur Juga Kita Takut Kita Khawatir Kita Cemas Kita Panik Kita Tidak Boleh Membohongi Diri Kita Membohongi Orang Lain Membohongi Tuhan Bahkan Alkitab Pun Dengan Jujur Menceritakan Bagaimana Daud Panik Takut Cemas Menceritakan Tidak Daud 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 Berespa Daud Benar Dia Memilih Untuk Berserah Kepada Tuhan Dan Memilih Dalam Masa-masa Sulitnya Ketika Dia Menghadapi Begitu Banyak Masalah Dia Tidak Berhenti Berharap Dia Tidak Menyerah Kalah Dia tidak menyangkali juga akan keberadaannya yang penuh masalah Yang menarik kalau sudah membaca di dalam Alkitab Yang kita biasa kenal dengan Terapi Gua Adulam Bagaimana ketika Daud menghadapi masalah yang luar biasa beratnya Ketika ia dikejar-kejar oleh Saul Saul itu pemimpinnya tapi juga sekaligus mertuanya sendiri Daud mau dibunuh sebenarnya tahta Israel itu juga untuk Daud sudah punyanya Daud Tetapi bukannya Daud malah memerintah tapi malah dikejar-kejar Dalam kondisi seperti itu apa yang dilakukan Daud Dia tidak mengabekan tanggung jawabnya juga Dia juga tidak menyerah Dia juga tidak menyangkali bahwa dia punya masalah Yang hebat adalah Dia waktu ada di Gua Adulam itu didatangi oleh orang-orang yang mengenal dia Sanak saudaranya, teman-teman dekatnya Lebih dari 400 orang yang datang kepada dia Orang-orang yang disebutkan di sana itu orang-orang yang punya banyak masalah Utang piutang Penuh dengan kekecewaan Daud sendiri mengalami banyak masalah Mengalami banyak kekecewaan Mengalami situasi yang sulit Tetapi dalam kondisi seperti itu Dia justru malah melayani orang-orang tersebut Menguatkan orang-orang tersebut Lihatlah Alkitab itu luar biasa Dia tidak menyembunyikan sesuatu yang perlu diungkap Kalau Daud sekalipun dia disebutkan orang yang berkenan di hati Allah Raja yang dipilih menggantikan Saul Karena dianggap Daud lebih baik Tetapi hal-hal yang buruk tentang Daud pun dibuka Perjinahannya, pembunuhan, berencananya, kesombongannya Juga dibuka sama Tuhan Termasuk waktu dia mengalami sesuatu yang buruk Dan responnya benar Dicatat juga dalam Alkitab Tidak terkecuali anak Allah Tuhan Yesus Kristus Waktu dia menghadapi masalah yang hebat Yaitu ketika ada di Taman Ketsemani Menjelang penyalipannya Surah lihat, surah baca di Alkitab Bagaimana anak Allah bergumul luar biasa Disebutkan di sana Yesus sendiri mengatakan Aku mau mati rasanya Kitab Injil menulis dia takut, dia gentar Saking ketakutannya Peluhnya berubah menjadi tetesan darah Pembunuh darahnya pecah Tetapi itu dicatat semua dalam Alkitab Yesus tidak menyangkali, Alkitab tidak menyangkali Yang luar biasa Yesus Kristus Menakhlukkan rasa takut tersebut Dia tetap pergi ke kayu salib Jadi Alkitab tidak melarang kita takut Tidak melarang kita cemas Tidak melarang kita khawatir Karena itu normal Tetapi yang ditekankan adalah kita harus bisa mengatasinya Menakhlukkannya Kita tidak boleh dikuasai Dicekik oleh perasaan takut Perasaan khawatir Perasaan panik Sampai kita akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang irasional Kenapa orang itu misalnya bunuh diri Orang misalnya cari jalan pintas dengan cara Ya entah itu ngeput di jalan Kemudian pakai narkoba Lari dari rumah Kemudian selingkuh Dan masih banyak yang lain Itu sebenarnya karena Dia tidak menaklukkan perasaan marah Khawatir, cemas, takut tersebut Tetapi dia justru Dikalahkan oleh perasaan tersebut Jadi suruh aku sekalian Tuhan mau kita Mengakui segala Perasaan takut Cemas Khawatir, panik kita Di dalam doa-doa dan permohonan kita Itu ditulis dalam Filipi pasal 4 Ayat yang ke-6 Nyatakan segala bentuk kekhawatiran kita Dalam doa permohonan disertai Dengan ucapan syukur Itulah obat resep Yang paling ampuh Mengatasi rasa cemas Rasa takut Tidak ada yang lebih baik daripada ini Kalau kita merasakan Kalau kita merasakan Kekhawatiran Kepanikan Kegelisahan Kemudian Kita misalnya Anggaplah Nonton Sri Mulat Kita nonton Film yang Lucu Film komedi Mungkin sedikit bisa Menghibur kita Tapi tidak bisa Menghilangkan Kepanikan Atau Kekhawatiran kita Mungkin dengan kita Mengurung diri di kamar Tidur Seharian Sedikit bisa Mengurangi Atau Mengalihkan Perhatian Perasaan Takut Khawatir Atau cemas kita Tapi juga Tidak menghilangkan Apalagi Kalau kita Minum Minuman keras Pakai Obat Obatan Terlarang Kemudian Melakukan Tindakan-tindakan Yang berbahaya Seperti Ngebut Di jalan Menabrakkan Diri Dan sebagainya Itu sama sekali Tidak mengurangi Sama sekali Tidak menghilangkan Perasaan Khawatir Takut Dan cemas Itu hanya akan Menambah Masalah baru Saya telah Melayani begitu Banyak orang yang Ketika Menghadapi masalah Yang membuat Ia khawatir Takut Cemas Dia memilih Jalan pintas Saya menemukan Banyak kasus Dimana Sebenarnya Masalahnya Tidak berat-berat Amat Masalahnya Sederhana Saja Hanya ribut Kecil Dengan istrinya Atau suaminya Hanya ribut Kecil Di gereja Ya Hanya masalah Ditipu uang Dengan nilai Jutaan rupiah Masalah itu Kan bisa diselesaikan Dengan pasangan Dengan teman-teman Di gereja Uang bisa dicari Lagi Anggaplah Itu ditipu Atau Warisan Yang harusnya Diterima Enggak Diterima Kemudian Dia Marah Dia kemudian Melampiaskan Amarahnya Dalam Cara-cara Bentuk-bentuknya Yang Membahayakan Keselamatan Orang lain Memang sangat Disesalkan Mengapa Terjadi Demikian Tapi Kalau Saya Melihat Mengamati Dalam Proses Counseling Saya Menemukan Bahwa Orang-orang Ini Biasanya Selalu Setiap Kali Ada Masalah Begitu Misalnya Kalau Orang Setiap Kali Ada Masalah Larinya Ke Obat-obatan Larinya Ke Free Sex Larinya Ke Marah-marah Banting Barang Nanti Besoknya Akan Begitu Lagi Lebih Parah Lagi Orang Kalau Sudah Terbiasa Ngalami Perasaan Takut Khawatir Panik Misalnya Dia Minta Pertolongan Manusia Dia Melakukan Keputusan Keputusan Yang Berbahaya Nanti Terus Begitu Lagi Siklusnya Akan Berulang Setiap Kali Ada Masalah Itulah Yang Disebut Dengan Otot Rohani Yang Tidak Tambah Kuat Malah Semakin Lemah Ada Karyawan-karyawan Yang Setiap Kali Ada Masalah Di Tempat Kerja Pasti Nyalahin Bosnya Bosnya Galak Gajinya Kurang Gede Kemudian Suasana Kerjanya Kurang Nyaman Dia Tidak Introspeksi Diri Tidak Tidak Berlatih Untuk Mampu Menanggung Ya Mungkin Suara-suara Galaknya Bos tersebut Benturan Dengan Teman Kerja Dia Memilih Untuk Keluar Kalau Menikah Juga Begitu Setiap Ada Masalah Dengan Istri Atau Dengan Suaminya Nanti Pilihannya Dia Tidak Pulang Ke Rumah Berhari-hari Nanti Dia Main Perempuan Atau Main Pelacur Kalau Kalau Anak Dia Ngobat Dia Ngorok Dia Minuman Keras Tidak Pulang Ini Bukan Menyelesaikan Masalah Ini Membuat Masalah Menjadi Semakin Runyam Semakin Buruk Solusinya Sebenarnya Tuhan Sudah Kasih Datang Kepada Tuhan Ibadah Kalau Kita Ada Waktu Untuk Komsel Komsel Kalau Kita Ada Waktu Baca Alkitab Itu Meneduhkan Jiwa Kita Meneduhkan Hati Kita Kalau Kita Bisa Nyanyi Walaupun Fales Fales Dikit Tidak Papalah Nyanyi Lagu-lagu Kristen Kan Banyak Seperti Yang Kita Nyanyikan Tadi Dari Lagu Pertama Lagu Kedua Tadi Kalah Ku Cari Damai Kutemukan Hanya Di Dalam Yesus Misalnya Itu Membuat Kita Jadi Tidak Mencari Damai Lagi Di Luar Yesus Kristus Karena Hanya Di Dalam Yesus Kristus Kita Menemukan Damai Sukacita Jawaban Dari Setiap Masalah-masalah Kita Mari Sudahku Sekalian Melalui Firman Tuhan Yang Kita Dengarkan Ini Kita Belajar Untuk Menyerahkan Segala Kekhawatiran Kita Kepada Allah Kita Tidak Menyerahkan Tanggung Jawab Kita Tetap Melakukan Tanggung Jawab Kita Secara Maksimal Sebagai Anak-anak Tuhan Kita Juga Tidak Menyerah Kalah Tidak Putus Harapan Tapi Kita Belajar Berserah Kepada Allah Secara Total Dan Kita Tidak Menyangkali Bahwa Kita Punya Masalah Tidak Menyangkali Kita Takut Kita Khawatir Kita Cemas Tapi Kita Mengatasinya Menaklukkannya Di dalam Doa Penyerahan Diri Dan Ucapan Syukur Setiap Hari Kepada Tuhan Tuhan Kiranya Memberkati Kita Sekalian Amin Mari kita Tundukkan Kepala Sama-sama Kita Berdoa Untuk Firman Tuhan Yang Baru Kita Dengarkan Bapak Kami Mengucap Syukur Kami Berterima Kasih Untuk Firman Yang Kami Baru Dengarkan Biarlah Firman Yang Kami Telah Terima Ini Boleh Mendapat Tempat Di Hati Kami Termetre Dalam Hati Kami Menjadikan Kami Pelaku Firman Yang Baik Biarlah Melalui Firman Tuhan Yang Kami Dengar Kami Boleh Dikuatkan Sekaligus Diarahkan Jalan Hidup Kami Sehingga Keputusan Sikap Tindakan Tindakan Kami Senantiasa Benar Di Hadapan Mu Maupun Di Hadapan Sesama Kami Dan Semakin Hari Hidup Kami Semakin Mempermuliakan Nama Tuhan Yesus Kristus Terima Kasih Bapak Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami Mengucap Syukur Kami Berdoa Amin Ada Beberapa Hal Yang Ingin Saya Sampaikan Melalui Pengumuman Hari Ini Yang Pertama Selama Belum Ada Informasi Dari Pemerintah Atau Lembaga Yang Resmi Untuk Kita Bisa Beribadah Kembali Secara Bersama-sama Berkumpul Berkumpul Dalam Satu Gedung Kita Tetap Akan Melakukan Ibadah Yang Sekarang Ini Kita Lakukan Yang Kedua Saya Mengingatkan Kembali Bapak Ibu Serhat Sekalian Untuk Sekali Lagi Kita Saling Peduli Saling Memperhatikan Satu Dengan Yang Lain Dan Setiap Malam Jam Sembilan Kita Ambil Waktu Untuk Kita Bisa Misbah Keluarga Bukan Semata-mata Karena Situasi COVID Sekarang Ini Tetapi Kita Berharap Ini Bisa Berlanjut Terus Menjadi Gaya Hidup Kita Dimana Keluarga Keluarga Bisa Memiliki Waktu Yang Baik Waktu Yang Cukup Untuk Bersekutu Beribadah Di Rumah Dalam Persekutuan Misbah Keluarga Bapak Ibu Yang Ingin Memberikan Persembahan Bisa Memberikan Dalam Bentuk Melalui Transfer Ke Nomor Kening Yang Dilampirkan Itu Saja Yang Perlu Saya Sampaikan Dan Kita Akan Akhiri Ibadah Kita Siang Ini Kita Tutup Dalam Doa Dan Doa Berkat Terima Kau Berkati Kau Melihat Ketulusan Kau Melihat Kemurnian Dan Kesetian Kami Dalam Perkara Perkara Yang Kecil Berkati hamba-hambamu yang telah setia mempersiapkan semua persiapan ibadah recording ini Baik hambamu yang memimpin pujian, yang memberitakan firman, yang memproses rekaman ini Dan juga hamba-hambamu yang lain yang mengambil bagian dalam bagian masing-masing Termasuk jemaat yang dengan setia mempersembahkan persembahan syukur mereka kepadamu Terkujilah namamu ya Bapak kami akan memulai kembali aktivitas kami hari ini Sepanjang hari ini kami minta perlindungan, berkat dan penjagaanmu turun atas kami sekalian Mari jemaat yang dikasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Allah, kedangkan tanganmu dan bawalah berkat dari Tuhan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah, Bapak Surgawi, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus Dan pimpinan penyertaan Rukdus akan memimpin menyertai hidupmu Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali menjemput kita sekalian dalam awan-awan permai Sama-sama yang diberkati kita berkata Amin Terima kasih telah menonton!